Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lagi di perjalanan ini Jadi kita mau bantu ada pembeli charger kita charger untuk IRV ya jadi kebenaran beliau beli charger cooling IRV di kita dan sekaligus minta buatin panel socket box teman-teman Jadi kita diminta bantuannya juga untuk masangin gitu jadi dia PLN katanya sudah sudah pasang sudah tiba hari ini terus jadi dia tambah daya eh bukan tambah daya dia bikin baru dia bikin baru 7.700 jadi kalau pasang KWH baru 7.700 nah dia itu sudah selesai nih katanya KWH meternya sudah selesai kepasang dan dia minta bantuan kita untuk pasangin apa socket box nya teman-teman tapi socket box yang kita custom ya yang yang custom dari kita bukan yang bawaan dari cooling gitu teman-teman jadi kita coba bantu pasang dan kita coba bikin kontennya ya gimana step by step nya gitu ya teman-teman ya oke tempat posisinya ini Bintaro jadi ya nggak jauh-jauh banget dari rumah saya maka saya bisa lah untuk bantuin untuk pasang kesana teman-teman mungkin kalau jauh-jauh saya nggak bisa teman-teman oke gitu ya teman-teman ikutin terus perjalanan kita nanti semoga yang punya rumah ngijinin kita untuk bikin konten gitu oke oke teman-teman ini kita lagi di kediamannya Om Arta nih tuh matanya mandorin di cintanya mandorin ini kita lagi pasang-pasang ah socket box ya tapi ini socket box nya yang custom bukan yang bawaannya Wuling ini kan bawaannya Wuling ya karena bawaannya Wuling ini memang cuman 10 Amper gitu sebenarnya kalau teman-teman yang mau pakai charging file ya kalau misalnya teman-teman yang pakai charging file mungkin bisa dimodifikasi aja nih ini kita buka ini buka ya semua dibongkar lainnya ini nggak perlu pakai gitu karena kalau sudah pakai charging file itu kan harus support 16 Amper atau sampai ke 32 Amper ya jadi ini dibongkar kita cuman bisa manfaatin rumahnya aja ini aja ganti nih ini sekarang 10 Amper tuh nih 10 Amper kita harus ganti pakai beliin yang 40 Amper yang kayak sini tuh nih kayak yang sekarang dipasang tuh 40 Amper intinya gitu jadi ganti kita bisa manfaatin sih kayaknya gitu cuman mungkin apalagi yang di custom ya saya enggak tahu sini udah beli mobilnya juga nggak pernah buka ini aja masih masih dikade som ya enggak tahu dalamnya gimana gitu ya apakah kabel peli itu nanti bisa gitu tapi coba jadi dibongkar teman-teman tapi kita bantu deh coba kita ambil video juga gimana kalau kalau kita bongkar atau kita custom ya yang bawaan Wuling tapi yang ini yang dari kita nih kita udah pasang barusan nah ini lihat ini PLN-nya ini baru ini baru nih ini apa KWH baru Om Mata nih masang yang 7700 7700 kemarin tuh sempet katanya mata ini kesulitan kesulitan pasang sama kayak saya juga waktu itu kan mau nambah daya atau mau pasang baru tuh kesulitan ternyata ya sulitnya kayaknya cuma dipersulit aja sih bukan sulit beneran gitu ya nah langsung aja ini langsung ya nih Om Mata bilang intinya kalau temen-temen yang pada mau pasang tuh kan kemarin bingung ya ini gimana daftarnya mau pakai program yang super everyday atau apalah gitu kan waktu itu kan tapi tetap masih pakai super everyday 850.000 ya tuh jadi Mata nih masih dapat program yang 850.000 pakai persyaratan itu enggak sih Om apa ifi apa punya mobilnya mobilnya atau chargernya harus punya yang bukti itu Oh iya Oh gitu ya Oke Oke jadi teman-teman minta dulu dari sales Wuling bahwa keterangan bahwa apa ya buat daftar pasang barulah intinya gitu ya buat daftar pasang baru untuk pengajuan ke PLN setelah itu teman-teman harus kemana tuh Om ke PLN ya langsung bilang aja mau mau daftar baru untuk mobil listrik Oke nanti diarahin ke ruangan gitu ntar selesnya langsung hubungi kita langsung ngobrol sama kita Oke langsung ngobrol sama kita terus kita di Sifoom disuruh di Sifoom nanti kalau kelengkapan yang belum lengkap ya bisa nyusul via WA Oh jadi kelengkapannya kalau kurang lengkap pokoknya bisa nyusul via WhatsApp ya Nah tapi kalau nggak salah kan harus ngisi itu ya harus punya data SLO sama Nidhi ya Nah itu gimana tuh daftar juga ya itu tinggal hubungi salah satu pendornya PLN aja Oke jadi nanti kalau ini oke 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 nah kalau kemarin kalau kemarin informasinya ngurus SLO dapetin SLO nomor SLO sama Nidhi itu berapa biayanya Om biayanya Om sebenarnya kalau Nidhi itu sekitar 200an Nidhi sekitar 200ribuan lupa deh Nidhi atau SLO 200an nah cuman yang SLO nya atau Nidhi nya yang bisa dinego sebenernya Oh gitu kebetulan pas orang yang pasang di info ini sebenernya resminya itu cuma 300ribuan Oh 300ribuan untuk itu dapetin dua nomor itu oke iya 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 itu mungkin beda-beda tempatlah beda-beda kebijakan ya tapi yang jelas gitu teman-teman jadi intinya daripada kita daftar lewat mobil PLN ribet lama dan segala macam kayaknya lebih baik datangin langsung ke gerai PLN dekat teman-teman semua nanti bilang mau pasang baru untuk kebutuhan mobil listrik nah biasanya nanti mungkin dimintai persyaratan untuk tadi ya bahwa kepemilikan mobil listrik itu sudah punya mungkin minta dari salesnya terus kedua kita ngisi data form di di apa di PLN kan setelah itu biasanya kita disuruh kontak ini tuh apa vendor ya vendor listnya PLN yang bisa ngeluarin SLO sama Nidhi tuh nah untuk biaya untuk pasang SLO Nidhi nya itu kurang lebih sekitar tadi yang disebutin sama Om mungkin sekitar anggap aja 500ribu kali ya anggap aja 500ribuan teman-teman teman-teman untuk dapat SLO Nidhi nya setelah itu udah tinggal tambah 850.000 yang program super everyday itu teman-teman jadi tinggal tambah itu ya paling gitu lah ya siapa mengisi tokannya berapa Oke jadi Om ini langsung isi token satu juta nih teman-teman jadi siswa juta berarti ya kurang lebih ya di tambahin pokoknya token sejuta itu kan emang emang berbuat token kan berupa pulsa tambah lagi 850.000 yang everyday nya itu plus sama lagi Nidhi sama SLO tadi ya kurang lebih 500ribu ya jadi murah teman-teman tuh jadi sampai oh sampai Desember doang Oke teman-teman tuh ingat Suman sampai Desember terakhir aja gitu Oke kita coba lihat mobilnya nih Om Atra nih hehehe kalau beliau dapetnya putih kalau saya dapetnya biru tapi keren juga sih putih itu saya senang sebenarnya putih itu karena kayaknya warnanya ya elegan aja gitu loh netral bener sampai kapan juga dilihatnya enak aja kalau putih kayaknya kalau warna-warni inter biru udah beluak sedikit juga udah males ngerti kuning tapi mobil kecil gini sih nyelnek-nyelnek warnanya ya oke juga sih Oh iya bener-bener kalau kita bener tuh korban maunya cepet nah ini yang ada aja lah pokoknya ini Om Marta kebenaran rumah di Bintaro lagi renovasi teman-teman jadi sementara parkiran di luar nih Hai ini kita pasang dulu teman-teman lagi pada pasang tuh apa soket boxnya nanti kita coba ya chargernya juga beli ya masih Aduh chargernya beli saya katanya nanti kita coba ya teman-teman kita coba charging kalau udah pasang kalau sudah selesai instalasinya nih tapi bukan teman-teman nanti yang beli juga begini ya ini kebeneran aja deket rumahnya kebeneran deket nih rumahnya saya sama mata jadi ya udah sekalian aja nggak apa-apa gitu tapi nggak dia deket-deket juga loh dari sawangan ke Bintaro tadi enggak lah kita mah biasa melalang bana kemana-mana jadi santai enggak lah santai iya tuh bukan kabel apa bukan kabel serabut Oh saya lupa banget ngasih tau si tadi Om tuh jadi harusnya belinya tuh kabel tiga kali sepuluh tetapi yang NYY Hawaii yang serabut ini kabel dan tunggal penjal saya lupa banget disesulitan kita masukin ya enggak sama aja sih sebenarnya mau penjal mau serabut yang penting diameternya sama potong aja potong aja potong aja potong aja lihat nih udah pada keringetan cuman ya biarin olahraga oke nanti kita lanjut lagi ya setelah selesai nanti kita demo in bagaimana ngecasnya gitu oke oke teman-teman ini sudah selesai panelnya udah terpasang soket boxnya ya ini jadi kalau masukin ini nanti ini soalnya waktu masukin takutnya masih di luar ya ini mentok main ini jadi ininya harus dikatakan dulu aja nih nahan dia jika tak mau nih gitu oke ini udah selesai sekarang kita coba pasangan udah nyala nih nih sekarang posisi yang sampai ya kita coba sampai dulu aja ya kita coba kita naikin ke 32 ampere Oke kita coba dulu yang sampai yuk tolakin deh ya ini karena gpt oke nah sip kita lihat Hai lihat teman-teman sudah jalan ya tuh 15,6 ampere Oke disini terbaca 15,6 ampere dan disini juga sama tuh 15,9 ampere sesuai pilihan kita sama-sama Om tuh 9 pembuktiannya bahwa kita pakai 3480 3500 lah nah temperatur di box ini tuh 31 derajat nih kalau suatu saat ada yang meleleh disini tuh kita bisa monitor juga dari sini nanti nah gitu sebenarnya juga jalan ya ini akan turun juga nih nah ini tuh kedipan ini tuh ngitung Pulse nih Om menghitung Pulse makin cepat nanti kita pakai 32 ampere makin cepat karena setiap 1600 Pulse itu satu kWh setiap 1600 Pulse itu satu kWh gitu oke ini kita lagi ngecas pakai yang 16 ampere sekarang nah dan berhasil udah ya pokoknya ini kita lagi berapa nih berapa persen kita lihat oh 86% teman-teman nih 86% nah itu dia oke kita coba sekarang yang 32 ampere ya Oke ini 16 ampere udah jalan udah bisa nih kWh meternya baru enak nih atau mata nih ini udah pasang ini juga oke sekarang kita matiin dulu ya nah cabutnya sih Om ini harus gilom puncet ya udah lihat yang udah udah putus baru pastikan kita Oh ini lagi dikunci ya coba buka kunci lom iya sih kalau kita mau pakainya yang apa eh 32 ampere kalau kita pakai 16 ampere nggak masalah tapi kalau kita pakai 32 ampere kita harus kunci kalau enggak ditutup sampai terus gitu Oke Om sorry Om sekarang saya settingnya settingnya ini ini karena versinya ini apa namanya GBT jadi ini masih versi Cina nih tapi sama sih menunya jadi pencet yang lama Om pencet yang lama 5 detik ya ya satu dua tiga empat lima lepas nah dimasuk tuh seharusnya ini terus tadi power nih ini power ini timer ini ground saya udah apalah gitu ya tapi kita pilih yang atas Aduh berdua lagi kelamaan 5t Hai ke lepas nah kita pilih sekali nah tupak ada panah ya ada panah kita pilih 5tik Hai ke masuk udah sampai nah kita pilih Om pencet sekali ini pencet sekali jadi 8 Ampere pencet sekali jadi 10 Ampere pencet sekali 13 Ampere 16 Ampere 32 Ampere Oke setelah udah kita confirm 5tik lagi Om 5tik lagi sampai dia balik Hai Oke Nah sekarang udah balik ke tampilan awal yang sudah 32 Ampere yuk kita coba ya hai 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 ngomong-ngomong ada kliknya ini ya sama Hai Oke tetes lagi sip dia dia handshaking dulu Iya dialog ya teman-teman dia handshaking dulu ya Hai nah dia masuk ke 6,6 kw tuh langsung atau 6,7 kw ya 31,6 Ampere Oh ternyata berarti bagus nih nggak pakai grounding bagus Hai aku samtul 32 Ampere di sini juga 31 32 ya pokoknya gitulah 6.000 6744 ya harusnya 6600 yang 6,6 kw ya tapi ya mirip-mirip lah itu tergantung tegangan sih ini sebenarnya kalau tegangan drop di daerah sini drop ya akan naik otomatis Ampere nya gitu teman-teman ya intinya udah bisa ngecas pakai yang 32 Ampere ya Coba kita tungguin 15 menit seperti apa nih coba nih sekarang berapa nih atau tungguin sampai setengah jam lah sekarang 86 86 teman-teman ini 86% cuman nggak ada jam disitu ya atau sebenarnya sih nanti bisa lihat dari sini sih Om kalau mau pakai handphone ya kalau buat itu doang sih sementara nanti kan ada waktu nih dia udah 2 menit nih tapi kan tadi ini nyambung sama yang tadi tuh yang 16 Ampere nyambung yang tadi nih sebenarnya bisa di clear nih Om kalau mau clear bisa di clear ada menunya nih ada caranya sih di manual sini nah tapi kalau nggak perlu juga nggak apa-apa jadi bisa tahu nih kita udah berapa kwh sih gitu kan selama punya itu kita udah udah berapa kwh tuh bisa keliatan atau misalkan total yang bawa sini Om jadi misalkan nanti gini sekarang kan baru mulai nih tanggal berapa nih sekarang om ngisi satu juta kan tadi ngisi satu juta perdana nih ngisi satu juta nanti ini jangan diriset kwh nya jadi mau tahu nih selama pakai satu bulan tuh ternyata saya butuh satu bulan tuh karena nih walaupun dimatiin pun dia nggak bakal riset kalau nggak kita riset Oh butuh misalkan 10 kwh misalkan Oh berarti kalau 10 kwh itu tinggal setiap kali aja satu kwh itu kan 1700 ya ya tinggal gitu aja nanti Oh berarti perbulan saya cuma segini ternyata nih dari tanggal 1 sampai tanggal 1 segini saya gitu misalkan tapi kalau misalkan omor riset tinggal di riset ada menunya riset waktu juga sama kalau waktu nih sebenarnya kalau mau di riset waktunya aja kalau saya biasanya ini saya nggak riset supaya saya tahu berapa kwh sebulan sementara yang ini tuh buat saya selalu riset nih kalau start charging jadi biar tahu nih Oh ternyata contoh saya dengan 32 ampere ini dari 50% Oh bener ternyata cuman dua jam misalkan nanti kelihatan dari situ di nggak perlu dimatiin Om bisa cabut boleh nggak cabut boleh kalau nggak mau cabut malas ini aja matiin MCB nya ceklekin aja biar aman gitu habis dimatiin ini akan stay di setting yang terakhir seti yang terakhir tidak berubah nggak mungkin dia berubah lagi jadi 16 jadi kalau misalkan apa udah di setting 32 dia pasti akan 32 terus ampun gitu Hai enggak boleh sama nih iya bener coba aneh enggak bedanya aman dong Hai aman enggak panas teman-teman hati-hati juga tapi nanti ya makanya kita tunggu coba sekitar setengah jaman seperti apa ya Apakah panas kabelnya gitu tapi harapannya sehingga ya nanti dia kelihatan kalau disini derajat ini saya sengaja tambahin temperatur supaya bisa pantau makin panas enggak dia gitu Oke kita tunggu kurang lebih sekali setengah jam nanti berapa lama nih 802 juga langsung satu persen naik tuh 87 sekarang padahal kalau pakai itu satu persen lama banget loh kalau pakai yang iya yang dua-dua ribu satu lama banget Oke teman-teman gitu aja kali nanti videonya nih dari kediamannya Om Arta nih di Bintarok beneran kita mampir kesini untuk bantu pasang soket box yang custom ya Oke nanti kita sambung lagi setelah setengah jam seperti apa berapa persen tapi kalau kita mau nunggu setengah jam ya oke 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 teman-teman ini sudah sudah berapa menit ya sudah 15 menit ya sudah membeli tapi tadi campur sama yang 16 ampersi sempat tapi nggak apa-apa kurang lebih sudah 15 menitan ini sudah berapa persen ya ini sudah 92 persen tuh Aduh ini kebayang sih berbayang jadi susah ya nah ya Nah itu sudah 92 persen lah pokoknya tuh 92 persen jadi cepat juga oke tadi mungkin dari 84-an ya 84 kali apa 82 kali ya tadi video awal ada ada ya nanti kita lihat lagi video awal berapa ya gitu jadi kalau pakai 32 ampere ini agak cepat teman-teman tuh Hai 30 ampere kabelnya juga enggak panas ya aman semua apalagi omnya nih pakai kabel 10mm 10mm jadi bagus Oke mungkin gitu aja teman-teman videonya tuh nih 32 ampere makin cepet lagi nih kedipnya lebih banyak lagi tapi irit lah pokoknya sih paling ini baru satu kwh tuh baru 1,8 nih anggap aja berdua kwh nih dua kwh baru berapa kali 3.400 lah tuh baru 3.400 teman-teman daripada kita ngisi solar Oke mungkin kita itu teman-teman ini video eh apa ya bantu teman aja nih pokoknya lah intinya gitu sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.